Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Jalan SN. Kali ini Jalan SN akan berbagi ke teman-teman informasi penting, khususnya untuk teman-teman yang sering melakukan transaksi di ATM BRI, transaksi tunai, dan mengalami keluhan seperti yang saat ini Jalan SN akan bagikan ya, uangnya itu tidak keluar dan prosesnya sangat lama sekali. Oke, langsung saja saya masukkan kartu ATM-nya. Ini saya berani mencoba ya teman-teman, karena nasabah tadi melaporkan kartunya tidak keluar tapi sebenarnya dia tidak menunggu kartunya keluar. Oke, nanti teman-teman tonton videonya biar paham ya. Oke, disini langsung saja saya melakukan penarikan ya jumlah lain. Kemudian tulis 100 ribu. Oke, saya coba pengambilan 100 ribu ya, jangan banyak-banyak. karena disini saya sudah tahu ATM-nya bermasalah dari nasabah ya. Itu sebabnya saya coba. Nah, ini teman-teman bisa lihat 009 jaringannya normal tapi uang saya itu tidak keluar kartu saya juga tidak keluar. sedangkan di ATM-nya menyuruh kita menunggu. 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 Harap tunggu ya, teman-teman. Padahal menunggu itu hal yang paling membosankan. Oke. Ini, teman-teman sudah lama sekali tidak ada respon apapun dari mesin ATM-nya kita disuruh nunggu saja. Oke, jika teman-teman mengalami hal seperti ini jangan meninggalkan mesin ATM-nya ya, teman-teman. Silahkan teman-teman ikuti arahan yang ada di mesin ATM-nya. Ya, disini kita disuruh tunggu berarti kita tunggu ya. Jangan pergi meninggalkan mesin ATM-nya. Nanti bersifat ber akibat patal. Patalnya itu nanti orang lain masuk. dan kartu ATM teman-teman keluar. Nah, ini sudah beda tulisannya. Maaf, terjadi gangguan transaksi. Silahkan cek saldo Anda. Oke, ini dia kartu ATM-nya keluar, teman-teman. Tadi, jika permasalahannya seperti yang tadi silahkan teman-teman tunggu ya. Jangan teman-teman tinggalkan. karena nanti kartu teman-teman itu keluar dan kalaupun kosong Alhamdulillah tidak ada yang ambil otomatis kartu ATM teman-teman itu akan masuk dan tertelan. Tapi jika orang lain yang masuk nanti kita tidak tahu ya sifatnya orang itu seperti apa. Dia mengambil kartu ATM teman-teman dan menyalahgunakannya. Oke, kita coba ya di sini sesuai arahan tadi di mesin ATM-nya kita disuruh untuk cek saldo. Kita akan cek saldo. Oke, di sini sudah muncul pilihan bahasanya. Pilihan bahasa Indonesia pin ATM. Oke, paling bawah menu lainnya informasi saldo. Tunggu sebentar. Nah, ini prosesnya sangat sebentar sekali ya teman-teman. Beda dengan yang tadi. 142 ribu ya saldo saya. Aman. Untuk minimal saldo yang ngendap di kartu simpedes itu 25 ribu ya. Jadi, kita bisa melakukan penarikan 100 ribu. Tapi tadi kita sudah coba kita disuruh nunggu saja sama mesin ATM-nya ya teman-teman. Jika teman-teman mengalami hal seperti ini silakan teman-teman tunggu sesuai arahan sampai keluar kartu ATM-nya. Oke, teman-teman. Sampai di sini saja informasi yang bisa jalan SN bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang kita tahu. Dan juga bantu like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.